Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ijinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Ujang Wawan Sam Adinata Saya dosen STI EPA Sundan Desen Pengampu untuk Matakuliah Sosiologi Politik di Prodi Akutansi Dalam presentasi kali ini Saya akan menjelaskan Apa saja yang akan disampaikan Metodologinya Juga aturan mainnya selama perkuliahan berlangsung Materi atau pendekatan yang saya akan gunakan Pada pembelajaran interaksi dan penilaian Di mana pembelajaran Ada dua yaitu offline dan online Atau tatap muka dan online Sesuai dengan aturan dari pemerintah Sampai kemudian mungkin nanti offline semua ya Nah setiap materi pertemuan Saya akan melakukan pendekatan dialogis dan interaktif Karena matakuliah Sosiologi Politik ini Sangat dinamis ya Sangat dinamis dan menyesuaikan dengan Fenomena-fenomena yang ada di masyarakat Makanya selain dialogis dan interaktif Pendekatan yang paling efektif yang akan kita pakai adalah studi kasus Jadi ketika satu teori kita bahas dalam lingkungan pertama Kita akan mengambil studi kasus sesuai dengan materi itu Misalkan tentang materi tentang Sosiologi Ekonomi Kita akan bahas tentang pengertian Sosiologi Atau pengertian Ekonomi Dari para pakar Dari sisi bahasa Dari filosofisnya dan lain sebagainya Juga studi kasusnya seperti apa Bagaimana misalkan kejadian Fenomena sosial Berdampak secara ekonomi Atau kebijakan ekonomi Berdampak secara sosial Studi kasus ini Menjadikan bahwa Sosiologi Ekonomi Sebagai pisau Untuk menganalisa persoalan-persoalan tersebut Nah Pertemuan 1-6 Semua materi satu arus Artinya dari Bapak Bapak sampaikan kepada Anda semua Anda boleh bertanya Anda boleh membantah Anda boleh memaparkan pemikiran Anda Dan semuanya Nah Lalu setelah itu kita akan masuk UTS Setelah UTS Kita akan kerja kelompok Membuat makalah Dibagi kelas ini menjadi 6 kelompok Nah nanti dipresentasikan Nah makalahnya itu Presentasinya dalam bentuk powerpoint Yang akan dipresentasikan Gitu ya Nah ini juga sama Anda juga harus menggunakan Ada studi-studi kasusnya Contoh-contoh kasusnya Selain tugas kelompok Juga ada tugas pribadi Tugas pribadi ini Sifatnya Tulis tangan Dari Materi yang akan nanti kita arahkan Misalkan Anda merangkum sebuah buku Tentang sosiologi politik Karya siapa Anda rangkum buku tersebut Kedalam tulis tangan Gitu ya Nah Setelah itu Maka kita akan UTS Lalu mungkin Tentu ada penilaian Nah dari mana penilaian ini diambil Penilaian ini diambil Dari kehadiran Dari penugasan Dari UTS Dan dari UAS Makanya Kehadiran juga sangat menentukan Kehadiran Anda di kelas Itu sangat mempengaruhi Bukan hanya sekedar Anda bisa mengikuti UTS Atau UAS saja Semuanya saling melengkapi Tugas-tugas juga Akan sangat membantu Ketika nilai Anda Kurang baik Di UTS atau di UAS nilai Anda Kurang baik Nanti Anda akan dibantu Oleh penugasan tadi Itu ya Nah untuk kehadiran Tentu saja Sekali lagi Ini sangat menentukan Karena Materi Yang akan disampaikan Adalah utuh Satu kesatuan Jadi kecuali sakit Kecuali sakit Atau izin tertentu Nanti Bagaimana Kalau tidak bisa Anda tidak bisa hadir Karena Kebetulan berhalangan Bapak persilahkan Anda untuk masuk Ke kelas lain Ikut ke kelas lain Dengan materi yang sama Misalkan hari ini Tidak ada masuk Anda bisa gabung Ikut ke kelas sore Atau ke kelas Hari yang lain Dengan materi Yang sama Begitu mungkin Aturan Yang bisa Bapak Berikan pada Anda Sampai ke tingkat Penugasan Terus Bapak juga kasih bocoran Mungkin ya Materi-materi Yang akan disampaikan Minggu pertama apa Pak Minggu pertama adalah Tentang Pengantar Sosiologi Pengantar Sosiologi ini Lebih kepada Dasar Dasar-dasar Sosiologi Pengertian Menurut para ahli Tujuan mempelajari Sosiologi buat apa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nanti akan kita bahas Mengembalikan lagi Kepada kita Hakikatnya kita Sebagai makhluk Sosial Yang membedakan Kita dengan Yang lainnya Lalu mungkin Minggu kedua Kita akan masuk Membahas tentang Sosiologi Apa? Tentang Sosiologi ekonomi Misalkan Yaitu Pengertian Sosiologi Dan pengertian Ekonomi Dimana hubungannya Dimana titik sambungnya Apa tujuannya Apa motivasinya Juga akan kita bahas Lalu kita masuk Kepada Sosiologi politik Sama Pengertian Sosial Dan lain sebagainya Mungkin juga kita akan Masuk hubungan Antara Sosiologi Politik Dan ekonomi Nah Dimana hubungannya Dimana titik-titiknya Misalkan Contoh kasusnya tetap Seperti awal tadi Kita akan memberikan Misalkan Contoh kasus Sebuah keputusan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kita akan kaji Apa latar belakangnya Keputusan itu Berdasarkan ekonomi Berdasarkan ekopolitik Atau berdasarkan sosial Nah Latar belakang Keputusan itu keluar Lalu juga kita akan Coba dikaji Dampaknya apa Terhadap Persoalan Politik Kehidupan politik Kehidupan ekonomi Juga kehidupan sosial Jadi Materi-materi ini semua Adalah Satu Metodologi Menjadi pisau Analisa Untuk Membedah Persoalan-persoalan Yang ada Di masyarakat Di kehidupan Berbangsa Dan di kehidupan Selalu luasnya tentu Dalam kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sedangkan nanti Di materi berikutnya Setelah uas Lebih kepada Pendekatan-pendekatan Politik Ada Sosialifisi Politik Ada Partisipasi Politik Pengertian Politik Semuanya Berhubungan Dengan Politik Ini semua Agar mahasiswa Agar Anda semua Melek Dengan kehidupan Yang nyata Satu saat mungkin Anda semua yang hadir di sini kan tidak semua jadi ekonom Ada yang jadi pengambil kebijakan Ada yang menjadi pengusaha Ada yang menjadi apapun lah Tentu Keputusan-keputusan itu Tidak bisa diambil hanya dari satu sisi Seperti itulah intinya Materi kuliah ini Adalah Agar Anda semua Mempunyai bekal Mempunyai Kekuatan Yang baik Sebelum Keputusan Atau kebijakan Dikeluarkan Karena saya yakin Bahwa Kita semua Anda semua di sini Adalah calon-calon Orang hebat Di masa depan Yang tentu saja Dipersiapkan untuk menjadi Punggung Menjadi tulang punggung Kemajuan Negara kita Yang kita cintai ini Dari sisi Sosiologi Politik Maupun Ekonomi Demikian Teman-teman semua Adik-adik semua Pengantar saja Pengenalan dari saya pribadi Dari materi apa yang akan Disampaikan Terus materi apa saja Gambarannya seperti apa Tentu bahasanya nanti lain Nanti akan kita bahas Susus Gambarannya seperti apa Dan tujuannya pun Tujuannya seperti apa Ini adalah salah satu Kurukulum Kelengkap Dari tujuan utama Yaitu mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Sekali lagi terima kasih Atas waktunya Sampai ketemu Di perkuliahan Yang sesungguhnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi hari ini Kita akan Membahas Tentang Hubungan Sosiologi Ekonomi Dan politik Pertemuan sebelumnya Sudah kita bahas Dasar-dasar Sosiologi Masih ingat ya Bahwa Sosiologi Pada prinsipnya Adalah ilmu Yang mempelajari Tentang masyarakat Kemasyarakatan Gejala-gejala Gejala sosial Yang terjadi Di masyarakat Dan sebagainya Seperti itu ya Ekonomi Jelas Kita paham betul Karena basic kita Adalah ekonomi Dan politik Adalah berbicara Tentang Bagaimana Tata kelola Masyarakat Itu sendiri Dalam bentuk Biasanya Negara Negara itu Dalam ilmu Sosiologi Adalah Organisasi Yang paling Besar Nah Semua ilmu Sosial Pada hakikatnya Berbicara tentang Objek yang sama Yaitu Masyarakat Masyarakat Adalah Kumpulan Indipidu Yang tinggal Di dalam Satu wilayah Nah Suatu masyarakat Mempunyai Karakteristik Tersendiri Yang berbeda Dengan yang lainnya Nah Ilmu sosial itu Mencoba Memahami Menelah Meneliti Mencari Persamaan Dan perbedaan Antara satu Masyarakat Dengan masyarakat Lainnya Melalui Tingkah laku Interaksi Ide Gagasan Dan Lembaga Perwujudannya Termasuk Struktur Masyarakat Serta Perbedaan Kepemilikan Atas Barang Dan Jasa Yang Berlilai Persaingan Dan Konflik Perubahan Sosial Dan Struktur Sosial Serta Kelembagaan Lanjut Ya Perbedaan Antara Ilmu Sosial Terletak Pada Cara Pandang Yang Digunakan Untuk Memahami Menelah Dan Mencermati Kehidupan Individu Dan Masyarakat Itu Secara Khusus Ilmu Ekonomi Mencoba Memahami Kehidupan Individu Dan Masyarakat Dalam Usaha Memenuhi Kebutuhannya Melalui Kegiatan Produksi Distribusi Konsumsi Konsumsi Barang Dan Jasa Yang Terbatas Di Dalam Masyarakat Sedangkan Ilmu Politik Memahami Tentang Hak Dan Wawenang Tentu Hak Ini kan Hak Warga Negara Kebajiban Warga Negara Berbicara Tentang Kekuasaan Proses Pengambilan Keputusan Dalam Masyarakat Serta Konflik Yang Terjadi Dari Distribusi Dan Alokasi Barang-barang Yang Dianggap Penilai Dalam Masyarakat Lahirlah Ilmu Sosiologi Politik Perkawinan Antara Ilmu Ekonomi Dengan Politik Lahirlah Ilmu Ekonomi Politik Sedangkan Perkawinan Antara Ekonomi Atau Sosial Dengan Ekonomi Lahirlah Ilmu Sosial Apa Ekonomi Mereka Harus Menerima Aspirasi Dari Masyarakat Yang Tadi Partai Menyampaikan Ke Pemerintah Makanya Enggak Bundah Ambil Keputusan Itu Perpindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ke Kalimantan Ini bukan Keputusan Yang Mudah Tentu Banyak Sekali Pertimbangan Dan Mungkin Bukan Bukan Ekonomi Politik Dan Sosial Tapi Ada Pertimbangan Pertimbangan Lain Tapi Kita Akan Batasi Dengan Materi Hari Ini Ekonomi Sosial Dan Politik Perpindahan Ibu Kota Kita Akan Tahu Alasan Itu Dengan Sulit Pandang Apa Menggunakan Teori Kritisnya Ekonomi Politik Dan Sosial Dan Mungkin Kebijakan Itu Pun Diambil Berdasarkan Ini Lanjut Ini Masih Di Faktor Ekonomi Faktor Hukum Budaya Jadi Ketika Kita Baru Saja Selesai Pandemi Sudah Diputuskan Bahwa Ibu Kota Ini Sebetulnya Isu Perpindahan Ibu Kota Ini Sudah Lama Sudah Lama Sekali Dan Mungkin Pemerintah Sudah Melakukan Kajian Kajian Jauh Mungkin Sebelum Pandemi Sebelum Pandemi Jadi Sepengetahuan Bapak Pasti Negara Atau Pemerintah Sudah Menghitung Dengan Matang Apa Rancangan Rancangannya Alasan Alasannya Segala macamnya Sudah dihitung Sampai Ngambil Sebuah Keputusan Bahwa Ibu Kota Harus Berindah Sedangkan Rame Mungkin Rame Atau Ada Terkesan Terburu-buru Karena Ada COVID Karena Mungkin Anggarannya Anggaran Yang Harusnya Untuk Pembangunan Mempercepat Proses Pemindahan Ibu Kota Teralokasikan Ke Penanganan COVID Begitu Ya Karena Pemerintah Juga Sudah Apa Sudah Mengatakan Bahwa Menyelamatkan Warga Negara Adalah Yang Paling Utama Di Atas Segala Galanya Mungkin Seperti Itu Jadi Bapak Pikir Sudah Matang Mungkin Silahkan Yang Lain Angga Pembangunan Itu Harus Mencerminkan Perubahan Total Suatu Masyarakat Atau Penyesuaian Sistem Sosial Secara Keseluruhan Tanpa Mengabaikan Keragaman Kebutuhan Dasar Dan Keinginan Individu Maupun Kelompok-kelompok Sosial Yang ada Di Dalamnya Untuk Bergerak Maju Menuju Suatu Kondisi Kehidupan Yang Serba Lebih Baik Secara Material Maupun Spiritual Dalam Kontek Ini Pembangunan Ekonomi Didefinisikan Sebagai Suatu Proses Dimana Pendapatan Perkapitas Suatu Negara Meningkat Selama Kurun Waktu Yang Panjang Dengan Catatan Bahwa Jumlah Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemikinan Absolut Tidak Meningkat Dan Distribusi Pendapatan Tidak Semakin Timpang Dari Teori Kritis Ini Pun Kita Bisa Melihat Bagaimana Ketimpangan Ekonomi Ini Persoalan Ekonomi Ketimpangan Akan Sangat Mengganggu Akan Sangat Berbahaya Bagi Hubungan Sosial Di Masyarakat Persoalan Ekonomi Ini Walaupun Itu Persoalan Ekonomi Tentu Kayak Seperti Kejahatan Meningkat Narkoba Pengangguran Jadi Epeknya Walaupun Hanya Persoalan Ekonomi Epeknya Kemana Kemana Berdebak Secara Politik Tentu Saja Keputusan Keputusan Politiknya Berhubungan Dengan Anggaran Kita Masih Ingat Bagaimana Negara Mengeluarkan Anggaran Yang Sangat Besar Untuk Memulihkan Satu Kondisi Di Masyarakat Akibat Misalkan Dari Keputusan Politik Yang Melahirkan Konflik Gitu Ya Jadi Terkuras Anggaran Yang Harusnya Dialokasikan Buat Pendidikan Buat Beasiswa Tapi Harus Dialihkan Dulu Kepada Penyelesaian Penyelesaian Yang Ditimbulkan Oleh Konflik Politik Jadi Ada Kejadian Latar belakang Lahirnya Ilmu Sosiologi Itu Di Sebuah Negara Zaman Dulu Rajanya Tidur Nyenyak Pas Bangun Kekuasaan Sudah Berubah Raja Marah Ini Ada Apa Masa Masyarakat Tidak Bisa Dipelajari Dan Gitu Ya Harusnya Bisa Dipelajari Gejala Gejalanya Asih Belajari Gejala Gejala Perubahan Itu Bisa Dipelajari Gejala Gejala Apa Yang Terjadi Seperti Itu Bisa Dianalisa Nah Ini Konon Katanya Lahirnya Sebuah Ilmu Sosiologi Dari sudut Pandang Politik Barangkali Seperti Itu Yang Bisa Bapak Sampaikan Untuk Pertemuan Hari Ini Kita Ambil Tadi Contoh Studi Dua Kasus Minggu Depan Kita Akan Lebih Spesifik Lagi Masuk Kepada Kerangka Utama Materi Utama Yaitu Sosiologi Politik Baru Nanti Kita Akan Akhiri Di Pertemuan Semester Nanti Dengan Ekonomi Politik Atau Politik Ekonomi Nah Kita Akan Coba Untuk Terus Menggali Latar Belakang Ilmunya Kita Akan Bicara Nanti Dengan Pakar Pakarnya Ahli-ahli Yang Berbicara Tentang Itu Dan Kita Akan Coba Untuk Menggali Studi Kasus Yang Lebih Dalam Jangan Lupa Anda Juga Mencari Bahan Sambil Menunggu Untuk Pertemuan Berikutnya Dan Mungkin Nanti Setelah Pertemuan Semester Awal Habis Bapak Akan Coba Untuk Membagi Kelas Ini Menjadi Lima Kelompok Lima Kelompok Dengan Judul Nanti Bapak Persiapkan Presentasi Setiap Kelompok Jadi Tugas Itu Nanti Kelas Ini Dibagi Menjadi Lima Kelompok Kelompok Ketua Ketiga Keempat Kelima Setiap Kelompok Nanti Bapak Kasih Judulnya Anda Bikin Makalah Dan Untuk Presentasi Dalam Bentuk Power Point Kelompok Mana Dulu Yang Maju Agar Adil Dan Tidak Lalai Maka Setiap Mau Presentasi Kita Undi Kalau Dengan Di Undi Jadi Semua Pada Hari Yang Sama Itu Sudah Siap Seperti Itu Ini Ada Tambahan Sedikit Tentang Pendekatan Ekonomi Politik Sedikit Tentang Teorinya Yang Pertama Adalah Pendekatan Klasik Pendekatan Klasik Menyatakan Pasar Memiliki Kemampuan Untuk Mengelola Dirinya Sendiri Negara Tidak Boleh Mencampuri Urusan Pasar Ini Pendekatan Klasik Sedangkan Yang Kedua Pendekatan Neoklasik Nah Di Sini Di Teori Pendekatan Ini Negara Tidak Boleh Ikut Campur Urusan Nah Negara Ketika Terjadinya Kegagalan Pasar Atau Market Filer Menurut Mankiw 2004 Kegagalan Pasar Adalah Situasi Dimana Pasar Gagal Mengalokasikan Sumber Daya Secara Efisien Hal Ini Dapat Terjadi Diantaranya Akibat Eksternalitas Dan Kekuatan Pasar Eksternalitas Adalah Dampak Akibat Tindakan Seseorang Atau Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Orang Lain Sedangkan Kekuatan Pasar Adalah Kemampuan Seseorang Atau Perusahaan Untuk Mempengaruhi Harga Pasar Ketika Pasar Mengalami Kegagalan Pemerintah Dapat Melakukan Intervensi Untuk Mendorong Terciptanya Efisiensi Dan Keadilan Nah Yang terakhir Adalah Pendekatan Maksian Political Atau Pendekatan Kalmak Kalmak Ini Bapaknya Sosialisme Atau Ideologi Komunis Ketika Ideologinya Bersilang Dengan Atau Melakukan Pernikahan Dengan Pemikir Pemikir Lainnya Kalmak Dalam Memandang Hubungan Antara Agenda Politik Dengan Faktor Faktor Ekonomi Mak Dipandang Tetap Berpegang Pada Pemahaman Klasik Bahwa Ekonomi Adalah Sebuah Bidang Tersendiri Dalam Kehidupan Masyarakat Yang Terpisah Dari Bidang Lain Hanya Saja Mak Mengajukan Sebuah Konsep Berbeda Dari Pemikir Pemikir Klasik Lain Tentang Hubungan Antara Bidang Politik Dengan Bidang Ekonomi Jadi Barangkali Itu Saja Teori Tambahannya Namun Tambahan Ini Sebentar Terima Anda Anda Juga Boleh Nanti Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Anda Pelajari Pemikiran Pemikiran Klasik Karmak Dari Sisi Ekonomi Maupun Sosial Juga Pembandingnya Yaitu Adam Smith Adam Smith Ini Lawan Daripada Pemikiran Kalmah Atau Menganut Pasar Bebas Dimana Adam Smith Berpikir Negara Tidak Boleh Kucampur Dalam Keputusan Keputusan Ekonomi Seperti itu Materi Hari Tentang Hubungan Antara Sosiologi Politik Dan Ekonomi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.